Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama saya Kak Riki dalam channel youtube Bimble Smart kita akan bahas hari ini mengenai materi matematika yaitu pertidak kesamaan eksponensial ini mirip dengan persamaan eksponensial jadi dasar teorinya kalian dapat lihat di video sebelumnya mengenai persamaan eksponensial disini kita langsung bahas ke latihan soal yang pertama ada 10 pangkat 5x min 3 lebih besar dari 100 akar 10 jadi disini dasarnya, kalau basisnya itu lebih dari 1 basis itu bilangan dasarnya ini 10 lebih dari 1, tanda pertidak kesamaan tidak berubah jadi nanti kita harus sederhanakan dalam basis 10 berarti yang kanan itu 100 akar 10 harus kita sederhanakan ya jadi disini 10 pangkat 5x min 3 lebih besar dari 100 itu adalah 10 pangkat 2 akar 10 adalah 10 pangkat setengah jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat setengah yaitu 10 pangkat 5 per 2 digabung langsung ya kalau basisnya sudah sama sama-sama 10 dan basisnya ini lebih dari 1 itu seakan-akan langsung tinggal fungsi 5x min 3 nya lebih besar daripada 5 per 2 jadi kalau basisnya itu 1 per 10 lebih kecil dari 1 ya dalam bentuk pecahan tentunya nah tandanya harus berubah karena 1 per 10 adalah 10 pangkat minus 1 nah kita harus ingat pertidak kesamaan kalau x nya minus kita harus kali suatu pangkatnya itu minus 1 sehingga tandanya akan berubah nantinya ya jadi disini 5x lebih besar daripada 5 per 2 kita tambahkan 3 kita samakan penyebut jadinya 11 per 2 atau x lebih besar daripada 11 per 10 jadi ini sudah selesai tidak ada syarat tambahan untuk nomor 2 juga mirip nah ini kita harus rubah dulu basisnya harus sama yang sebelah kiri 6 yang kanan 36 berarti 36 harus kita rubah jadi 6 pangkat berapa gitu ya disini 6 pangkat 2x min 1 pangkat setengah jadi 2x min 1 per 2 akar itu artinya pangkat setengah jadi langsung kita kali lalu 36 adalah 6 pangkat 2 dipangkat lagi x minus 4 nah kalau sudah berarti tinggal fungsi 6 pangkat 2x min 1 per 2 langsung lebih kecil daripada 2 kali x minus 4 nah disini kita selesaiin dulu kali 2 semua juga boleh sehingga pecahannya hilang penyelesaian pertidakasamaan biasa ini ya jadi 4x minus 16 kita pindah ruas nah ini tandanya berubah ingat ya karena x nya minus kita kali dengan min 1 jadi 2x tandanya berubah jadi x nya lebih besar daripada 15 per 2 sudah selesai ini jawabannya jelas ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini seperti persamaan eksponen tapi tandanya aja yang bukan sama dengan menjadi lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan lanjut ke soal nomor 3 nah ini udah basisnya 1 per 5 berarti yang sebelah kanan kita harus buat menjadi 1 per 5 pangkat berapa gitu ya supaya sama jadi yang sebelah kiri ini udah 1 per 5 pangkat 4x lebih kecil daripada 1 per 125 adalah 1 per 5 pangkat 3 lalu akar 125 akar 125 itu artinya 5 pangkat 3 per 2 nah ini kalau kita mau bikin jadi 1 per jadi tandanya minus nanti ya jadi kalau mau 1 per 5 pangkat 3 ini jadi 1 per 5 pangkat min 3 per 2 jadi dikasih minus tandanya justru kalau di kebawahin jadi 1 per gitu ya ini 1 per 5 pangkat 4x nah kalau udah yang sebelah kanan ini kita harus sederhanakan dulu menjadi 1 per 5 pangkat 3 dikurang 3 per 2 yaitu 3 per 2 hasilnya yang sebelah kiri tetap 1 per 5 pangkat 4x kalau udah ingat nih basisnya ini dalam bentuk pecahan tandanya harus berubah nanti ya jadinya 4x lebih besar daripada 3 per 2 tanda berubah ini sebenarnya dasarnya dari 1 per 5 itu adalah 5 pangkat min 1 sih jadi 5 pangkat min 4x lebih kecil daripada 5 pangkat min 3 per 2 sama aja nanti hasilnya jadi x nya ini lebih besar daripada 3 per 8 kalau mau selesain yang ini yang pakai 5 pangkat juga boleh nah ini kan kita harus kali minus 1 maka setelah di kali minus 1 ini tanda harus berubah jadi lebih besar gitu maksudnya 4x 3 per 2 hasilnya tetap x lebih besar daripada 3 per 8 oke lanjut ke soal nomor 4 ini 1 per 8 dan 1 per 2 basisnya jadi harus disamain 1 per 8 adalah 1 per 2 pangkat 3 jadi ini kita bikin 1 per 2 pangkat 3 kali x plus 3 lebih besar daripada setengah x kuadrat minus 1 nah kalau udah berarti tandanya berubah ingat ya ini jadi lebih kecil sama dengan 3x plus 9 lebih kecil sama dengan x kuadrat minus 1 jadi min x kuadrat plus 3x plus 10 lebih kecil daripada 0 pertidak samaan kuadrat nah saya kali minus 1 supaya jadi positif jadi x kuadrat min 3x min 10 lebih besar daripada 0 tandanya berubah ya difaktorin jadi x plus 5 sorry x plus 2 kali x minus 5 lebih besar daripada 0 hasilnya nah ini kita harus cek tanda nanti ya ini x nya sama dengan min 2 dan x nya sama dengan 5 kita bikin garis bilangan ada minus 2 ada 5 2 2 nya sama dengan artinya 5 dan min 2 nya harus ikut nanti cek tanda cek tanda ingat caranya ambil angka berapapun misalnya 0 ya kalau saya masukin x sama dengan 0 ke persamaannya ini menjadi 2 kali minus 5 hasilnya adalah minus 10 jadi minus daerah 0 itu ada disini berarti antara min 2 sampai 5 berapapun angka dimasukin ke persamaan pasti hasilnya negatif sebelah kiri kanannya tinggal bergantian tandanya ya menjadi positif yang kita ambil adalah yang lebih besar daripada 0 yaitu daerah sebelah kiri dan sebelah kanan jadi hp nya dalam hp nya dalam himpunan penyesaian x lebih kecil daripada min 2 atau x lebih besar dari 5 jelas sampai sini ya jadi kalau pertidakasaman kuadrat kalian harus selesain dalam faktor-faktornya dulu setelah itu baru kalian cari himpunan penyelesaian yang positif atau negatif lalu yang nomor 5 nomor 5 ini mengenai pemisalan ya karena 3 pangkat 2x dan 3 pangkat x jadi disini kita harus misalkan 3 pangkat x nya itu adalah suatu bilangan sorry suatu variable a artinya 3 pangkat 2x adalah a kuadrat karena 3 pangkat x di pangkat 2 tambah 9 kurang 10a lebih kecil daripada 0 nah ini kita faktorin aja faktornya 9 ini jumlah minus 10 berarti a minus 9 dan a minus 1 lebih kecil daripada 0 sama seperti yang tadi pertidak saman kuadrat harus kita bikin sama dengan dulu cek tandanya mentara 1 dan 9 masukin angka 0 itu daerah positif disini positif negatif positif ya cara ngecek tandanya bebas masukin angka kalau saya masukin 0 hasilnya plus 9 ke persamaan yang terakhir itu artinya daerah positif 0 0 kan di sebelah sini kalau mau cek lagi misalnya masukin angka 2 2 minus 9 minus 7 2 minus 1 kan 1 minus 7 kali 1 hasilnya positif positif sorry hasilnya negatif 7 jadinya daerah negatif berapapun angka diantara 1 sampai 9 pasti hasilnya negatif nah yang kita ambil adalah daerah lebih kecil daripada 0 daerah negatif ya berarti 1 lebih kecil daripada a lebih kecil daripada 9 nah ingat persamaan kita itu bukan dalam a tapi dalam 3 pangkat x karena kan a nya tadi kita misalkan sengaja jadi 3 pangkat x nya diganti a kita rubah semua 1 adalah 3 pangkat 0 lalu 9 adalah 3 pangkat 2 jadi hasil penyelesaian dalam x nya adalah 0 sampai 2 ini adalah impunan penyelesaian akhir dari sistem persamaan pertidaksamaan pertidaksamaan eksponen yang diatas ini nomor 6 mirip sama nomor 5 kita misalkan yang dimisalkan adalah yang ada pangkat x nya nih ada hubungan antara 25 pangkat x dengan 5 pangkat x yaitu kalau 25 kan 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat x kuadrat ditambah 124 kali 5 pangkat x kurang 125 lebih besar daripada 0 nah kalau udah kita misalkan ya misalkan 5 pangkat x adalah a berarti menjadi a kuadrat tambah 124 a kurang 125 lebih besar daripada 0 nah ini kalau kita faktorin menjadi a plus 125 kali a minus 1 lebih besar daripada 0 sama kayak tadi ya kita cek tanda lagi ada minus 125 dan 1 kalau kita masukin akan 0 daerah negatif disini ya ini positif positif kita ambil yang daerah positif lebih besar daripada 0 berarti a lebih kecil daripada minus 125 dan a lebih besar daripada 1 artinya kita ganti a nya menjadi 5 pangkat x lebih kecil daripada minus 125 dan 5 pangkat x lebih besar daripada 1 nah yang 5 pangkat x lebih kecil dari minus 125 ini ditolak tidak tidak memenuhi tm karena gak ada hasil pangkat bilangan berpangkat hasilnya negatif itu gak ada jadi cuman 5 pangkat x lebih besar daripada 5 pangkat 0 yaitu x nya lebih besar daripada 0 aja ya jadi hasilnya hanya 1 x lebih besar daripada 0 selanjutnya soal nomor 7 ada himpunan sistem pertidak samaan jadi ada sistem pertidak samaan kalian harus cari masing-masing dulu nanti digambar himpunan penyesaiannya jadi kita tulis ulang di bawah ini sama kayak yang tadi 25 pangkat x lebih kecil daripada 125 itu langsung saya ganti 5 pangkat minus 3 dikali y minus 2 kalau pangkat dikali 25 pangkat x adalah 5 pangkat 2 jadi disini langsung 2x saya langsung ganti 2x berkecil daripada min 3y tambah 6 atau mendapatkan pertidak samaan 2x plus 3y berkecil daripada 6 ini yang pertama lalu yang kedua kalau kita selesai adalah ini menjadi 1 per 3 8 1 itu adalah 1 per 3 pangkat 4 dikali setengah x minus y lebih besar daripada 1 per 2 7 adalah 1 per 3 pangkat 3 dikali lagi sama 4 per 3 nah ingat kalau 1 per 3 berarti tandanya nanti berubah akibatnya disini menjadi 2x min 4y 2x min 4y tandanya menjadi lebih kecil dari 3 kali 4 per 3 itu adalah 4 kita dapat 2 per tidak samaan nah ini harus digambar mirip sama pelajaran mengenai program linier jadi kita gambar masing-masing cara untuk gambar ini kita cuma butuh 2 titik sih gambar garis itu kita cuma butuh 2 titik kalau x nya 0 kita peroleh y nya adalah 2 lalu kalau y nya 0 x nya itu adalah 3 nah kalau yang kedua ini juga sama kalau x nya 0 y nya min 1 kalau y nya 0 x nya 2 ngerti ya jadi tinggal dimasukin tapi pertidak samaan ini kita anggap jadi sama dengan seakan-akan jadi sama dengan kalau sudah kita gambar di sebelah kanan ini saya gambar bidang kartesius yang pertama dulu adalah 0,2 dan 3,0 jadi disini kurang lebih 2 dan 3,0 nah ini adalah garis yang pertama pertidak samaan yang pertama yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6 persamaan dulu ya kita bikin dalam persamaan nah kalau dia mau yang daerah lebih kecil dari 6 kita tinggal cek satu titik aja yang paling gampang 0,0 ya jadi kita ambil titik 0,0 apakah memenuhi persamaan tersebut kalau kita masukin x nya 0 dan y nya 0 hasilnya lebih kecil daripada 6 ini benar karena benar maka daerahnya daerah yang dibawah sini karena 0,0 termasuk dalam daerah impunan penyesaian lalu kita gambar yang kedua 0, minus 1 0, minus 1 disini min 1 lalu 2,0 2,0 disini ya 2 lalu kita gambar nah ini adalah garis 2x min 4y sama dengan 4 gitu ya maunya daerah lebih kecil ambil lagi titik 0,0 yang paling gampang kan masukin 0 kurang 0 lebih kecil daripada 4 berarti 0,0 memenuhi ya 0,0 0 lebih kecil daripada 4 kan benar jadi ini memenuhi 0,0 itu di daerah sebelah atasnya artinya impunan penyelesaiannya ke atas nah antara 2 garis ini impunan penyelesaian yang beririsan adalah daerah di tengah-tengah berarti jadi daerahnya yang saya arsir hijau ini jelas sampai sini jadi ini adalah sistem pertidaksamaan linear mirip dengan program linear di matematika kelas 11 ya oke itu aja terima kasih sudah nonton video ini semoga kalian bisa mengerti jangan lupa subscribe silahkan di share like boleh request juga nantikan video kami setiap hari Senin dan Kamis ada matematika ada kimia ada fisika semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar thank you for watching